Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Tapi juga menahan aktivitas-aktivitas lain yang bisa merusak ibadah puasa Tangannya tidak mudah untuk memukul Matanya tidak mudah untuk melihat hal-hal yang maksiat Mulutnya juga digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat Artinya seluruh anggota inderanya itu digunakan untuk hal yang bermanfaat Dan ini boleh Dan ini kemampuan orang yang bisa menahan puasa Selain sebatas makan dan minum Dan juga mengendalikan alat inderanya Dan yang ketiga Ada puasa orang yang istimewa Itu melaksanakan ibadah puasa tidak sebatas makan dan minum Tidak sebatas menahan anggota badannya dari perbuatan yang maksiat Tapi juga menahan hatinya dari sifat-sifat yang tercelah Seperti tidak iri, tidak dengki, tidak sombong, takabur dan hal-hal lainnya Dan ini puasa yang istimewa Yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dengan ibadah puasa Yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan baik dan benar Ini yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabatnya Saudara, dimana saja anda berada Kemudian target puasa itu adalah mencapai derajat takwa Takwa itu bukan sebatas diucapan Umar bin Khotab pernah ditanya oleh Ka'ab bin Malik Apa makna takwa? Maka Umar Balik bertanya Pernahkah kamu melewati jalan yang banyak onak durinya Banyak yang rusak, banyak yang bolong-bolong dan jalan itu rusak? Pertanya Ka'ab bin Malik pernah Dan bagaimana kamu melalui jalan itu? Maka Ka'ab bin Malik menjawab Aku melewati jalan itu dengan hati-hati Dan Umar mengatakan itulah takwa Yaitu berhati-hati Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan ini Dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas Dan juga mencapai derajat yang diharapkan oleh Allah Yaitu la'allakum tatakum Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh